Diwarnai sederet kericuhan Kongres kelima Partai Amanat Nasional akhirnya menyepakati untuk menunjuk Zulkifli Hasan kembali memimpin PAN hingga 5 tahun ke depan. Zulkifli meraih 301 suara, jauh melampaui rivalnya Mulfakhri Harahab dan Drajat Wibowo. Kongres kelima Partai Amanat Nasional di kendari Sulawesi Tenggara akhirnya memutuskan Ketua Umum baru. Melalui voting suara, Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan kembali terpilih, mimpin Partai Amanat Nasional masa bakti 2020-2025. Zulkifli Hasan menumbangkan Mulfakhri Harahab dan Drajat Wibowo dengan memperoleh suara signifikan. Yakni sebanyak 301 suara dari 565 total suara. Sementara Mulfakhri meraih 225 suara dan Drajat Wibowo meraih 6 suara. Bagi sudah selesai, impinya isikan langsung saya serahkan kepada...